Peristiwa kebakaran terjadi di kawasan industri pembuatan sperpat mobil di kecamatan Citamiang, kota Sukabumi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran itu terjadi di pabrik PT. Universal Indo Gemilang. Asap hitam mengepul di kawasan industri dan listrik pun dimatikan sementara. Beberapa petugas dengan bentuan lima unit kendaraan damkar memasuki area pabrik untuk memadamkan api. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar, kota Sukabumi, Sudrajat, mengatakan api menghanguskan bagian bangunan pengecetan per mobil. Api diduga bersumber dari mesin yang digunakan untuk pengecetan. Beberapa mesin terbakar atau di bagian pencelupan pengecetan yang di sekitarnya terdapat cet dan thinner. Kebakaran terjadi sekitar jam 11.30 WIB dan pihaknya langsung meluncurkan lima unit kendaraan dan bisa diantisipasi. Kita meluncurkan ada lima kendaraan yang kita siagakan, Alhamdulillah sudah bisa diantisipasi. Dan untuk sementara tingkat kerugian mencapai ratusan juta, berdasarkan informasi orang yang di PT. Universal. Untuk sementara yang menangani kejadian, selain dari pihak damkar, ada TNI, Polri, dari BPBD, termasuk dari aparat wilayah. Kalau yang terbakar, sendugaan apa Pak? Untuk dugaan sementara, para duga konsenting listrik, tapi itu setelah nanti setelah pengecekan dari pihak PLN. Untuk sementara yang terbakar, itu hanya mesin saja. Karena mesin, lain tidak itu tidak ada. Di bagian mana Pak yang terbakar Pak? Untuk sementara informasinya, yang terbakar di bagian pencelupan pengecetan. Karena memang di situ ada cet dan thinner. Jadi kemungkinan dari konsenting listrik nyambar ke thinner. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran itu. Hanya saja ada dua unit motor ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Selain proses pemadaman, pihak damkar mengaku mengalami kendala, yaitu tidak adanya hidran air. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.